KASUS USTAD SOLMED Pekan ini, kasus Ustadz Solmet dengan sebuah I.O. di Hong Kong bergulir makin panas. Persetruan yang semula bak api dalam sekam, kini seolah berubah menjadi bara. Terungkap dan tersebar ke publik dengan sendirinya setelah Ustadz Solmet dan seorang wanita bernama Khalifa yang diduga merupakan pihak I.O. dari Hong Kong saling angkat bicara dengan dalih ingin meluruskan. Khalifa diduga dengan sengaja mengunggah ke dunia maya untuk mengkonter ucapan Ustadz Solmet. Ia angkat bicara kalau Solmet mengingkari kesepakatan awal soal honor. Solmet, kata pihak wanitia, menuntut honor yang sangat besar berkali-kali lipat dari kesepakatan awal. Selain itu, Solmet yang awalnya meminta dua tiket, saat dihubungi kembali untuk memastikan justru meminta empat tiket. Inilah pengakuan I.O. dari Hong Kong yang juga pimpinan Majelis Torikul Jana di Hong Kong. Ternyata dari pihak Ustadz Solmet itu berubah kata gitu, berubah permintaan gitu. Dari yang awalnya seikhlasnya perjanjian 6 ribu dari kami dan juga Ustadz Solmet setuju, tiba-tiba Ustadz Solmet berubah pikiran. Dari 6 ribu dinaikkan dengan tarif 10 juta dolar Hong Kong. Dari pihak Ustadz Solmet yang awalnya perjanjian cuma dua, yaitu dua antara Ustadz Solmet dengan manajer, tiba-tiba beliau minta empat tiket pesawat. Saya bilang, Anda nggak perlu bayar saya, Anda nggak perlu kasih saya tiket terbang, saya akan berangkat. Ya, gue tinggal ajak Bini, hitung-hitung gue jalan-jalan, habis itu gue ceramah. Nggak usah bayar, tapi jangan pakai tiket ya, nggak mau. Jadi, beberapa opsi sudah kita tawarkan, tetap jawabannya nggak mau. Nah, begitu mereka bilang nggak mau, nggak mau, nggak mau, ya akhirnya saya bilang juga dong, ya gue juga nggak mau dong. Nah, jadi tidak ada yang kita batalkan, orang tidak ada kesepakatan untuk berangkat kok. Nah, jangan ente teriak ke saya, ini dakwah, sampai sana ada bisnis. Nah, itu yang saya nggak mau. Selaku I.O. di Hong Kong, Kolifa geram oleh pernyataan Ustadz Solmet yang menyebutnya menjual tiket untuk jemaat tausia, padahal sudah dibiayai oleh pihak sponsor. Lantaran itu dia angkat bicara kalau Solmet pasang tarif terlalu tinggi, hingga mengingkari kesepakatan awal. Tentu saja, Solmet menepis tudingan yang bisa menjatuhkan reputasinya. Suami April, Jasmine ini mempersilahkan di cross-check dengan kondisi saat dia dakwah ke Taiwan. Namun apa yang disampaikan Solmet seolah dianggap angin lalu, karena pihak panitia menuduh Solmet membalik fakta. Menurut Kolifa, sebagai I.O. di Hong Kong, pihaknya lah yang membatalkan, bukan sebaliknya seperti yang diklaim Solmet. Bukan Ustadz Solmet yang seperti Ustadz Solmet bilang, bahwa Ustadz Solmet itu menggagalkan, itu salah besar gitu kan. Saat saya menelpon Ustadz Solmet untuk memberi kabar, saya akan mengirimkan tiket pesawat untuk beliau. Beliau menarikan tarif, dan dengan permintaan yang bla 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 bla, ini dan itu, saat itu pula, saya langsung membatalkan Ustadz Solmet. Saya katakan, saya tidak jadi untuk mengundang Ustadz Solmet datang ke Hong Kong. Itu yang terjadi, seperti itu yang sebenarnya. Anda boleh tanya dengan teman-teman Taiwan, saya tidak pernah pesan harus naik pesawat A, nanti dijemput mobilnya mobil merek A, saya tidak pernah pesan hotelnya bintang A, saya tidak pernah pesan harus sekian kamar. Saya tidak pernah pesan, saya tidak bilang juga sekian Anda harus bayar, Anda boleh cek. Anda boleh cek. Bahkan mereka bareng naik kereta sama kita, berdiri bareng-bareng, sampai mereka bilang, ya Allah Ustadz saya enak banget, jangan ngomong gak enak. Udah, sama gue mau enak-enak aja. Dampak perselisian ini, Ustadz Solmet pun menuai buah pahit, diserang di berbagai media sosial seolah-olah dirinya lah sebagai pihak yang bersalah. Niat mulia untuk sama-sama syiar seolah terpecah oleh kesalahpahaman yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan bijak. Lantas bagaimana pandangan MUI dan Ketua Ikatan Dai Indonesia melihat kasus persetuan Solmet dengan I.O. di Hong Kong. Dua lembaga ini menyoroti honor yang oleh pihak I.O. di Hong Kong diminta oleh Solmet. Sementara Solmet memiliki dalil tersendiri soal honor dakwah. Sebetulnya masalah ini sudah lama ya, dibahas oleh ulama-ulama kita terdahulu. Ada Imam Kurtubi yang sudah membahas ini, Imam Syafi'i sudah membahas ini, Imam Ahmad, Imam Abu Thur sudah membahas ini. Dan itu dibolehkan dengan catatan musyawarah. Musyawarah ngobrol. Jadi kalau sesuatu yang boleh, dalilnya ada, hadisnya ada, hadisnya ada. Hadisnya ada loh. Yang membolehkan orang mengambil sesuatu dari mengajarkan Al-Quran itu ada hadisnya. Sudah dibahas oleh ulama-ulama kita ratusan tahun lalu. Nah jadi kalau sudah ada hukumnya boleh, kenapa kita ributkan? Tinggalkan persoalannya adalah musyawarah yang melahirkan kebijaksanaan. Jadi harus bijaksana. Ustadznya bijaksana, yang ngundang bijaksana. Nah bicara bijaksana, tidak ada bicara angka. Kalau itu terlalu berlebihan, berlebihan artinya, kan kalau biaya itu kan dapat diprediksi, dapat ditaksasi. Berapa biaya perjalanan ke Hongkong berapa, kan? Bisnis kelas itu berapa, hotelnya berapa, kan? Nah honor yang biasa dikasih berapa. Kalau itu wajar-wajar saja, itu tidak ada masalah. Tapi kalau mau masang tarif misalnya, terlalu berlebihan. Nah itu pertimbangan dari panitia lah. Kalau sudah setuju, ya jangan diundang lagi dong. Kalau minta seribu dolar, wajar. Tapi kalau minta sepuluh ribu dolar, sepertinya wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Saya kurang mengerti dan kurang tahu. Tetapi insya Allah, kalau dia seorang ustadz, seorang da'i, pasti tidak akan mematok harga. Beda seandainya dia ini adalah sebagai pedagang. Kalau pedagang wajar, kemudian dia mematok harga. Tapi kalau da'i, tidak pantas. Masih dalam rentetan kasus soulmate dengan I.O. di Hong Kong yang kian meruncing? Lantas bagaimana dengan ustadz lain yang pernah dipanggil oleh I.O. di Hong Kong? Benarkah I.O. Hong Kong selalu memakai sponsor? Lalu bagaimana dengan kasus soulmate? Apakah bakal berdamai atau justru akan semakin panjang? Saksikan Intense di segmen selanjutnya.